yaa minasan o genki desu ko o re wa tiyo desu welcome back on mahwatch youtube channel di video kali ini gue akan review lagi yes dan ini adalah dari brand jam tangan japan yang banyak banget peminatnya langsung aja tadaaa nah dari sini kalian udah bisa baca sendiri kan seiko nah oke yang di dalamnya ini apa yang pasti ini limited edition dan dia juga ada apa ya termasuk salah satu line bersejarah juga oke langsung aja kita buka and tadaaa the black oke sebelum gue bahas lebih lanjut ke bentuk modelnya dan SKO nya ini ada fun fact ya fun fact nya adalah sebetulnya setelah mengikuti trio jam tangan yang diperkenalkan oleh seiko pabrikan jepang itu sebetulnya memiliki lebih banyak lagi untuk hadir dalam jajaran black series nya ya jadi black series itu emang pasti akan ada terus ya satu per satu walaupun kecepatan rilisnya gak kayak yang lain-lain ya nah sementara model lainnya itu adalah versi yang relatif gampang diakses dan dimodernisasi nah jam tangan yang ini ini bermain di bidang yang berbeda seperti gue bilang tadi ya dan dia adalah masuk di kelas SLA sebetulnya masih banyak kode-kode yang lain sih tapi gue mau bahas yang disitu aja ya nah ini adalah jam tangan mekanik yang jauh lebih canggih dan konstruksi yang lebih halus jadi terinspirasinya itu sama referensinya Naomi Umemura tahun 1970 6105 ya nah jam tangan ini itu terkenal karena dua hal yang pertama itu dulu diperkenalkan muncul di film Apocalypse Now di tahun 1979 yang dikenakan sama Captain Willard yang diperanin sama Martin Sheen nah yang kedua yang paling penting ini yang tadi gue bilang itu udah diuji sama penjelajah si Naomi Umemura itu seorang petualang Jepang yang sangat populer dan dihormati karena telah mencapai prestasi solo ya ya misalkan dia lari kereta luncur anjing satu orang dari Greenland ke Alaska perjalanan jauh 12.000 km yang memakan waktu 18 bulan dengan Arloji ini ya di family ini nah tapi walaupun platenya SLA-061 ini menggunakan basic yang sama dengan model yang terinspirasi dari Uemura tapi cetakan jam ini sih lebih memilih apa ya modelnya dia lebih memilih warna baru ya dengan tekstur yang belum pernah ada sebelumnya disini warna hitamnya itu mencerminkan dunia misterius lautan di malam hari maksudnya dia gitu kenapa warnanya black ya di dialnya ya nah aksen orangenya itu merupakan aksen sisi kontras dari jam tangannya ini ya so langsung aja kita bahas ke spesifikasinya ini adalah SLA-061J1 untuk movementnya si Seiko SLA-061 ini dia adalah automatic movement dan menggunakan kaliber 8L35 ya dia power reserve nya kurang lebih kalau terisi penuh itu ada di 50 jam dan dia udah punya fitur hack and winding ya terus ini termasuk salah satu movement automatic Seiko dengan high beat yang gue tau sih 8L35 itu adalah versi mentah sebelum ke GS dan dia dibuatnya secara handmade juga di studionya Seiko yang sama yang membuat movement buat di Grand Seiko juga untuk casenya dia stainless steel dengan hard coating jadi ini blacknya ini adalah hard coating yang bagian atasnya ini finishingnya itu made nah kalau yang disini ini glossy atau polish dan itu disini kayak ada garisnya gitu loh kayak garis bahwa ini kayak ada satu pelat lagi yang ditumpukin di atasnya gitu sebelum dipasang sama rotating bezel dan yang lain-lain disini keren sih menurut gue nah untuk glass materialnya dia udah menggunakan curved sapphire crystal with anti-reflective coating di dalam bagian dalamnya ya itu juga udah ada anti-reflective coatingnya nah kalau untuk back case nya seperti biasa udah ada screw back case ya modelnya pantat puter seperti Seiko yang lain-lain dan dia ada logo khas tsunami nya Seiko dengan logo Prospex disini dan terus ada grafirnya limited edition yang ada serial number nya disini juga ada keterangannya kalian dapat nomor berapa oh ya untuk limited edition nya ini totalnya ini cuma seribu ya seribu piece ya nah untuk diameternya sendiri dia 44,5 kurang lebih ya dan untuk ketebalannya kurang lebih ada di 13 mm untuk lock to lock nya ini ada di kurang lebih 49,3 mm water resistance nya 200 meter seperti sama Seiko yang lain-lain juga nah untuk rotating bezelnya coba deh liat uh smooth crisp tapi smooth jadi gak terlalu krakrik krakrik banget tapi ini smooth banget uh dan presisi nice dan untuk di dial nya sendiri gue suka antara contrast markernya sama hands nya itu orange terus markernya dia agak-agak broken white ya karena dia ada lapisan lumibright nya juga sih gue emang bukan favorit black tapi ini black nya keren dan untuk rantai nya sendiri ini menggunakan bracelet modelnya oyster solid juga disini finishing nya dia ada matte finishing terus di tengahnya sini ada polish finishing sama di bagian pinggirnya ini dia polish finishing nya dan untuk look fit nya kalau kalian mau ganti-ganti strap ini ada di 20 mm dan dia ada look hole di sisi sini ya jadi gampang kalian tinggal tusuk spring bar nya cabut udah bisa ganti strap nah untuk class nya sendiri standar ya 3 volt with 2 push button ya oh iya yang kalian dapetin ya dari SLA 061 ini gak cuman jamnya aja sih ya ini ada juga strap silicon rubber nya Seiko yang sekarang itu kalau dipakai nya udah nyaman banget ya jadi ini strap nya walaupun rubber tapi bener-bener diperuntukkan buat everyday use or daily beater juga masih oke sih Seiko ini udah mulai pinter kayaknya jadi dia walaupun jam diver karena dia tahu penggunanya itu gak semuanya menggunakan jam ini buat diving jadinya dia kayak bener-bener mengkondisikan model strap nya supaya dipakai untuk daily beater dan untuk fitur yang lain-lain dia cuman ada date display seperti yang ada disini date display nya itu ada di angka 430 ini kalau orang yang dulu ini dinamain yang penyu tapi untuk sekarang sih tetep aja sih namanya termasuk kategori turtle ya atau Captain Wheeler lebih terkenalnya sama Captain Wheeler tapi ini zaman dulu ada yang nyebut penyu kenapa kalau yang turtle itu kan shape nya lebih tinggi kalau dia kan lebih melebar lebih kayak tempurung penyu yang gak terlalu cembung kayak gitu sih modelnya nah dan ini kalau kalian mau tahu harganya kalian bisa langsung cek di website kita di jamtangan.com atau via aplikasi kalau ternyata kalian ini adalah SLA 061 ini adalah yang kalian tunggu kalau masih tertera ready stock di website kita langsung aja check out karena ini limited only 1000 piece ya happy hunting and happy shopping terus jangan lupa subscribe channel ini yang like bisa langsung klik like yang gak suka tetep klik like juga and kalau mau ada pertanyaan or else bisa kalian tulis di kolom komen so jangan sampai kehabisan ya terutama buat yang udah ngincer lama nih ya oke I think that's all everyone jangan lupa subscribe oh ya nyalain loncengnya juga sekalian supaya gak ketinggalan info-info terbaru dari kita oke I think see you on the next video happy hunting and happy shopping and janet jenet ya jangan lupa subscribe ya kan ya ya ya